Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti Bansos yang akan disalurkan 3 bulan sekaligus di bulan Februari. Anies mengatakan bahwa sebaiknya Bansos disalurkan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan politik. Anies mengkritik keras bahwa program Bansos sudah diputuskan oleh pemerintah, sehingga ia tak ingin program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dikutip dari tribunews.com. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah. Said mengkhawatir Bansos dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Pasalnya, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran Bansos tidak dilibatkan, justru diambil alih oleh pihak lain. Padahal Kemensos merupakan kementerian yang memiliki data 18,8 juta penerima Bansos. Said mengatakan, selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dikelola langsung oleh Kemensos. Oleh karena itu, publik patut curiga jika Bansos yang merupakan program pemerintah dijadikan sebagai alat politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.